Halo semuanya Hai kembali lagi di Loving Bar Vlog dan juga di channel Woodley Perms Nah sekarang tuh kita mau kenalan dulu deh Ini siapa namanya? Kenalin ya aku Dian Ravmawati biasanya dipanggil Dian Disini aku kuliah di UNSW jurusan Chemical Engineering Master Degree Dan sekarang lagi ada di semester 2 Kalo aku kuliah di Master of Biotechnical Engineering and Engineering di ODI Sekarang belum mulai kuliah, jadi masih semester 1 Kalo aku half-signer Nita Pratigi, nama panggilannya Indri Sekarang aku kuliahnya Master of Material Science and Engineering di UNSW Dan sekarang jadi kayak poin senior gitu Karena udah semester ke-3 aku sekarang Eh udah bilang belum sih alas alas lagi, asal dari mana? Belum, belum, belum Ya kita beda-beda nih asalnya Kita beda-beda Kalo aku dari Malang, Jawa Timur Aku dari Palembang, Masa Selatan Aku was born in Palembang Aduh apa sih campur-campur bahasanya? Aku lahir di Palembang tapi aku Eh dibesarkannya di Depok Jadi ya lebih apa di Depok-Depoknya di Palembang Gitu, jadi kita mau ngomongin apa nih sekarang? Jadi sekarang kita tuh lagi membawakan tema Kuliah di UNSW dengan Biasiswa LPDP Nah jadi yang pertama-tama yang mau kita bahas adalah Ya kita mau sharing Kalian suka view gak sih kenapa kita milih universitas ini? Diantar lah semua universitas yang ada di dunia ini Mungkin dari yang paling senior Ya Allah salah tadi alasnya senior Apa sih alasannya? Mbak Indri Ini milih UNSW Dari Palembang, Depok Eh mentalnya kesini gitu Jauh-jauh loh Jadi Nanti kasih info dulu ya Untuk siapa tau ada yang belum tau UNSW itu singkatan dari University of New South Wales Ini adalah salah satu universitas di Australia Tepatnya di daerah Sydney Nah kalo aku sendiri UNSW itu Eh pokoknya gini sih Intinya adalah milih UNSW itu pasti harus sesuai dengan apa yang kita mau pelajarin kali Hmm Jadi aku kan mau belajarnya tentang material size dan engineering Dan difokuskan ke materials processing gitu Nah di Australia Aku tuh pertamanya milih ke negaranya dulu sih Australia gitu Kenapa Australia? Karena Australia ini punya banyak resource Ore atau mineralnya itu mirip sama kayak di Indonesia pertama Nah tapi perbedaan dengan Indonesia adalah Australia ini udah bisa mengolah bener-bener dari ore-nya Sampai menjadi barang jadi Sampai bisa di-recycle lagi Sedangkan di Indonesia belum gitu Jadi aku pelajarin itu dari negara ini Oke jadi aku pilih Australia ya gitu Nah terus universitasnya apa nih gitu Yaudah aku cari universitasnya di KS World Ranking gitu Aku cari universitas Untuk jurusan material science-nya paling bagus dimana Nah gila ada di Australia Untuk material science-nya paling bagus itu di UNSW Makanya aku pilih UNSW gitu Kalau kalian gimana? Intinya sih yang pertama Dari kampusnya punya ranking yang bagus Jurusannya punya ranking yang bagus Risetnya sesuai dengan apa yang aku minati Intinya udah one pack kayaknya pas banget deh Aku ambil sekolah disini Kalo putri perms gimana Iya Jadi kalo aku liat dari jurusan dulu Sebenernya dari pengalaman kerja juga Jadi karena aku tuh udah kerja 1 tahun lebih itu di konsultan Dan bidangnya di geoteknik sebagai perencana Kemudian aku sudah ada minat untuk KS II Jadi aku cari peringkat universitas Yang bagus nih sama di website QS Kemudian aku temukan bahwa di UNSW ini Dia peringkatnya 16 dunia untuk training CPU Nah kemudian kenapa tidak universitas yang lain di Australia Padahal peringkatnya juga bagus Jadi kalo di UNSW itu Dia fokus langsung ke geoteknical engineering Kalau misalnya di universitas lain Itu masih cipran engineering secara umum Nah itu juga Kemudian Australia juga Mereka sudah mampu mengatasi penurunan tanah lunak Sama kayak yang ada di Palembang Kemudian Indonesia sama Australia itu Ada kerjasama jangka panjang untuk infrastruktur Namanya KIAT Jadi kerjasama Indonesia-Australia dalam bidang infrastruktur Untuk 10 tahun ke depan Jadi aku punya arokan besar Untuk bisa mengaplikasikan ilmu nya Australia Untuk kembali ke Indonesia nanti Dan juga ikut kerjasama di KIAT itu Mantap Sekali bisa Sekali bisa Sekali Amin Jadi Jadi kalo aku bisa tarik kesimpulan ya Berarti Sebenernya intinya itu Milih jurusan Dan Sorry Milih kampus Intinya sesuaikan dengan jurusan kamu Kamu maunya mempelajari apa Nah terus kamu Kalo kayak aku sih Kamu bisa lihat negaranya Negara mana yang kira-kira Lebih unggul dari Indonesia dalam bidang tersebut Sehingga kamu bisa mempelajarinya Dan dibawa kembali ke Indonesia Ya kemudian hari dibawa kembali ke Indonesia Nah terus kamu pilih Universitasnya itu Yang rankingnya bagus Di dunia maupun di negara yang kamu pilih Dengan cara bisa lewat dari US World Ranking Apakah kita daftar LPDP terus otomatis kita nanti dicariin kampus sama LPDP Atau Kita daftar ke kampus Habis itu kita bilang ke kampus kita LPDP Atau gimana Pokoknya intinya gini deh Apa hubungannya antara kampus dengan LPDP Jadi LPDP itu adalah lembaga pengelola dan pendidikan yang dari pemerintah Indonesia Dan istilahnya LPDP ini yang memberikan biaya kepada kita Yang memberikan biaya kepada mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan kuliah ke Mana pun bisa di dalam negeri dan juga bisa di luar negeri Akan tetapi untuk proses masuk ke universitasnya sendiri Itu kita yang daftar ke universitasnya sendiri Jadi intinya ketika kita udah dapat universitasnya Nanti kita juga bisa daftar ke LPDP untuk bisa dibiayai oleh LPDP Jadi sebenarnya kalau kampus harus kita sendiri yang encamin dulu Usahakan sudah dapat tulat penerimaannya Dan itu disebut LOE ya Rector of acceptance Jadi LPDP itu menyediakan pembiayaan bukan jasa untuk mencari universitas Sampai saat ini seperti itu Maksudnya gak ada hubungannya gitu loh Maksudnya mereka belum ada hubungan Maksudnya kampus ini tuh tau kalo ada LPDP Itu adalah lembaga yang ngasih scholarship untuk anak-anak Indonesia Tapi tidak ada kaitannya antara lulus LPDP Maka pasti lulus di kampus tujuan Itu gak ada kaitannya Itu kayak dua hal yang berbeda Kayak kamu daftar LPDP sendiri, kamu daftar kamu sendiri Gitu Yang satu hal yang nyambung adalah Cuman kalo kamu pas nanti beasiswa LPDP Kamu udah harus tau kamu kuliahnya dimana dan kenapa Itu aja sih yang tadi kita bilang dari awal Dan kita harus terlihat juga soalnya Gak semua kampus itu bisa dibiayai oleh LPDP Jadi ada listnya sendiri Jadi bisa dilihat di website dan itu bisa berubah-berubah ya tiap tahun Jadi harus tetep update Kampus-kampus mana aja sih yang bisa dibiayai oleh LPDP Khusus tahun 2018 Jadi LPDP sudah mengeluarkan list daftar perguruan tinggi yang masuk di basis LPDP Itu bersama jurusannya juga Jadi misalnya teman-teman mau ke UNFW Misalkan jurusan bahasa Inggris Tapi ternyata jurusan itu tidak ada di list LPDP Maka sebenernya tidak bisa nih Jadi harus jurusan dan universitas yang memang ada di list LPDP Berarti pokoknya harus tetep update ya Lihat website LPDP jurusan apa Dan kampus mana aja yang ada di list LPDP Terus selanjutnya Ada juga nih banyak beberapa teman-teman yang tanya Sebenernya tuh kita datar tuh Kampusnya dulu Apa LPDPnya dulu? Gitu So dulu atau kampusnya dulu yang kamu datar? Kalau aku sih Karena Sebenernya harus memulai semua itu tuh Dipersiapkan bersalah sama Tapi Kalau aku Aku daftar kampus dulu Dulu itu di 2016 Sebenernya LPDP itu buka pendaftarnya selama 4 kali ya Dalam 1 tahun Tapi begitu 2017 Pendaftarnya cuma 1 kali dalam 1 tahun Cuma ada 1 batch Jadi Sambil nungguin itu juga Aku daftar universitas dulu Sehingga aku dapet LOA dulu Jadi sekitar bulan Juni 2017 Aku dapet LOA dari UNSW Bulan Juli itu penutupan pendaftaran LPDP Jadi ya habis dapet LOA Aku dapet Aku langsung daftar LPDP Gitu Tapi sebenernya misal Nggak dapet LOA dulu Tapi daftar juga boleh sih Tapi Berangkatnya biasanya agak beda Nah ini Aku contoh kasus yang tidak memiliki Letter of acceptance Jadi saat seleksi Dan saat wawancara Aku belum ada LOA dari manapun Kemudian dinyatakan lulus Baru kemudian aku mencari Mau kampus mana Sebenernya udah tau mau ke Australia dan UNSW Tapi mendapatkan Setelah penerimaannya itu Setelah lulus Beasiswa LPDP Makanya aku berangkatnya Juli Karena butuh waktu lebih banyak Untuk mempersiapkan semuanya Dan Dian berangkat duluan ya Padahal kita seleksinya sama Kita sama-sama 2017 Aku berangkat Februari 2018 Dan aku Juli 2018 Nah jadi Kalau aku sama sih Kayak putri aku tuh LPDP-nya dulu Udah dapet bisnis LPDP-nya Baru 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 aku Daftar ke kampusnya Ke NRSW Jadi Sebenernya ini Tergantung kalian sendiri Maunya gimana Iya Bener ketadian Dua-duanya harus dipersiapkan Dengan matang Dan dipersiapkan dari Jauh-jauh hari Sebelum daftar keduanya Mau LPDP-nya Atau mau kampusnya Harus dipersiapkan dari Jauh hari Nah Antara kamu mau daftar LPDP duluan Atau mau daftar Kampus duluan Terserah kamu Yang jelas yang kita kasih tau sekarang Adalah Kalau misalnya daftarnya Kalau untuk kasusku dulu ya Aku kan daftarnya LPDP-nya dulu Baru kampusnya Nah Meskipun kamu belum dapet LOA atau letter of acceptance dari kampusnya Kamu udah harus tau Kamu maunya kuliah dimana Atau kalau misalkan dalam kasus aku yang tadi bilang Aku belum dapet kuliah dimana-mana sebelum ke LPDP Berarti gak hanya satu toh Gak hanya UNSW Berarti aku sebenernya punya kayak beberapa pilihan Kamu juga harus tau Pilihan UNI mana aja yang kamu mau apply Kenapa UNI-UNI tersebut Karena itu pasti akan ditanya di Di Apa itu namanya? Seleksi seleksi Beasiswa LPDP Kayak jadi untuk pertanyaan yang kampus dulu atau LPDP dulu Ini gak ada jawaban pastinya ya Karena memang bisa dua-duanya Bisa dua-duanya Dua-duanya Possible Dan memang seperti ini Contoh-contohnya Contoh-contohnya yang belum LOE LOE dulu LOE dulu baru LPDP Kita berdua LPDP dulu baru LOE Dan ya Alhamdulillah tetep Lancar-lancar aja Gitu Oke lanjut Selanjutnya kita akan mau Yang terakhir aja mungkin kak Iya nih yang terakhir nih Yang terakhir itu adalah Gimana sih cara daftar Universitas Dan gimana cara dapet letter of acceptance Jadi kalau misalnya letter of acceptance itu Tergantung dari universitas teman-teman sendiri Jadi misalnya kampus yang di Australia Dan kampus yang di Amerika Itu akan memiliki kesehatan umur beda Jadi the power of kepo itu sangat-sangat penting ya Jadi yang jangan cuma kepoin kebetan Jadi yang harus di kepoin juga kampusnya Harus di kepoin juga Jadi cara milih kampus Eh salah salah Cara daftar Universitas itu kita tinggal lihat jurusan kita dan kampusnya Karena mereka semua beda-beda gitu ya Beda persyaratan Beda-beda persyaratan dan beda-beda cara apply-nya Ada yang mungkin mesti kayak Tinggal kirim aja berkas-berkasnya ke kampus Ada juga yang harus tes dulu Iya ya Yang di Asia sih ya Harus tes dulu Ada juga yang Cuman kirim berkas doang Tapi ada timingnya gitu Maksudnya pengirimannya itu deadline tanggal segini Nanti pengumuman tanggal segini gitu Atau Kalau kampus ini sih nggak ya Kayak kapan aja kamu bisa kirim Dan kita juga nggak tau kapan dia akan bales gitu Ini oke Aku rap apa ya Jadi intinya adalah Untuk yang Cara daftar Universitas dan dapetin awal itu Lihat di tiap kampus Syaratnya masing-masing Tapi secara umum Kalau untuk master by coursework kayak kita Itu syaratnya adalah Transcript udah pasti Terus Gujaza Terus CV Motivational letter Terus IELTS IELTS Ini paling penting IELTS atau TOEFL IELTS atau TOEFL IBT Atau TOEFL IBT nya Iya Terus Oh bisa juga ada ini Recommendation letter dari Oh iya Recommendation letter Dari 2 dosen pemenin Iya Itu intinya tuh Di LPDP ini dinamis sekali ya Kayak peraturannya Terus kemudian kampus-kampus yang terdaftar Jadi semuanya itu harus di update terus Kalau memang mau daftaran untuk LPDP Karena Pasti LPDP mau yang terbaik gitu kan Jadi pasti ada selalu perbaikan-perbaikan dan perbaikannya Terus gitu Jadi kayak misal Apa yang kita sharingin disini sih Adalah apa yang sudah kita alami sebelumnya Tapi apa yang Terjadi di depan nanti Ya perlu juga di update di website-nya LPDP Ya Jadi itu Udah Udah ya pembahasan kita hari ini Udah Itu sekedar sharing dari kita Kalau misalnya ada salah kata mohon maaf ya Kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf juga Kalau masih ada pertanyaan bisa langsung aja komen di bawah Dan insya Allah nanti akan dibalas di video selanjutnya Iya Jangan lupa like dan subscribe Wah Udah kayak vlog Iya Kayak vlog Ini Makanya kita saling sharing informasi ya Iya Semoga Semoga Apa yang kita sharing hari ini bermanfaat Bermanfaat Dan bisa Bisa Diaplikasikan Iya Diaplikasikan untuk bener-bener mendaftar ke kampus-kampus yang kalian inginkan Dan juga mendaftar ke beasiswa Apapun deh beasiswanya Nggak cuma LPDP Oke Mohon maaf jika ada salah-salah Sampai jumpa di video selanjutnya Daaaah